Pemirsa tersangka utama pelaku pembunuhan sadis gadis penjual gorengan dikabarkan telah ditangkap pihak kepolisian. Informasi selengkapnya Pemirsa akan disampaikan oleh rekan kami, Andri Syaputra, langsung dari Padang Pariaman, Sumatera Barat. Andri Syaputra, apakah betul pelaku pembunuh gadis penjual gorengan di Pariaman, Sumatera Barat telah ditangkap? Bagaimana proses tertangkapnya dan di mana ia ditangkap? Ada pertanyaan laporkan bahwasannya saya sudah berkabar 10 menit yang lalu bahwasannya ada penangkapan terduga tertangkap pelaku yang berinisial IS ini yang mana pelaku ditangkap di kawasan Padang Cabau dimasuk di negara Kauitanam di salah satu rumah. Saat sekarang ini proses perjalanan tersangka dari PKP ke Polres sendiri sudah sampai dan CSKA sudah diamankan tiap proyek Kauitanam Pariaman di Kauitanam Pariaman. Saat ini terlihat di belakang saya warga Bunga 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 sedang penasaran untuk melihat tersangka US ini. Untuk lebih jelasnya kita bisa melihat keadaan di kawasan saat sekarang ini kita bisa melihat di situasi di belakang saya bahwasannya warga sedang berbondong-bondong berdatangan ingin melihat situasi penangkapan yang dilakukan Pempres Padang Cabau dan Pariaman sejauh ini. Tim Gagak Hitam berupaya keras untuk selalu mencari fakta-fakta baru untuk mengungkap kasus ini dan akhirnya tadi sekitar 10 menit yang lalu Tim Gagak Hitam mendapatkan tersangka bersembunyi di salah satu rumah di kawasan Padang Cabau. Ya, kondisi ditangkap seperti apa pada saat itu? Apakah ia bertemu dengan warga atau mungkin ada pihak polisi yang berhasil menangkapnya atau bagaimana Andri? Untuk informasi sementara proses penangkapan tim Gagak Hitam di lapangan bahwasannya si pelaku itu bersembunyi di salah satu rumah di loteng rumah kalau tidak salah masih seputaran info-info dari masyarakat dan seputar info dari masyarakat belum bisa kita pastikan bahwasannya pelaku ini bersembunyi di mananya. Baik, Pak. Andri, apakah pemilik rumah ini tidak mengetahui bahwa pelaku IS ini bersembunyi di loteng rumah? Karena kan mengingat polisi sudah menyebar identitas dari pelaku IS ini? Ya, di rumah ini merupakan rumah kosong di salah satu warga yang ada di sana, di kawasan Padang Cabau masih di putaran kecamatan Jua Preswoleh Kayu Tanam, begitu. Ya, bagaimana bisa ketahuan bahwa pelaku itu bersembunyi di loteng rumah warga yang kosong? Bagaimana bisa akhirnya ketahuan oleh warga ataupun tadi Anda menyebutkan Gagak Hitam tadi? Ya, tim opsional Gagak Hitam bersama Polda Sumbar juga mengerahkan anjing pelacak. Nah, informasi ini belum valid. Apakah dengan cara apa Gagak Hitam mendapatkan si pelaku ini? Apakah dengan ngisir, dengan menggunakan anjing pelacak, kami masih melakukan informasi lebih lanjut? Begitu. Baik, mungkin Anda juga dapat menceritakan berdasarkan laporan pandangan mata Anda di lapangan. Saat ini sedang apa ya? Posisi yang terjadi ya? Di mana pelaku saat ini dan mengapa banyak sekali warga yang ikut menonton untuk melihat keberadaan pelaku ini? Ya, peneliti saat ini sudah berada di Mako Pores Padang Pariaman di ruang restrim sendiri, di ruang penjadik restrim masih diamankan pihak Pores Padang Pariaman. Sedangkan warga, karena pelaku sudah tersangkap, informasinya warga geram dengan cerita-cerita yang berkebang saat ini. Warga penasaran apakah benar pelaku ini sudah tersangkap sebelumnya. Jadi total, ia bersembunyi di dalam pelafon ataupun atap rumah warga itu berapa lama? Sejauh ini informasi dari masyarakat, bahwasannya setelah waktu malam hari jam 9 kemarin, warga sempat melihat dia berlarian di sekitar kawasan Kelok Sunyaram dan berlarian di aliran sungai. Mungkin diketahui mungkin karena di aliran sungai itu dekat dengan penghukuman warga. Mungkin saat tadi pada malam kemarin, dia bersembunyi di selesai kosong, begitu. Baik, pada saat ditangkap apakah pelaku IS ini melakukan perlawanan terhadap petugas kepolisian? Sejauh ini kita belum mendapatkan informasi yang valid apakah saat penangkapan pelaku ada perlawanan atau tidak malam. Nah, saat ini kita masih berupaya untuk menghubungi pihak yang terkait tentang benarkah bahwasannya pelaku IS ini yang ditangkap atau mungkin faktor yang lainnya kita masih melakukan informasi yang berlanjut. Sebenarnya ini harus kita konfirmasi, agak membingungkan apakah betul IS sudah ditangkap atau diduga sudah ditangkap? Ya, ini kan kita melihat di layar kaca ada mobil tertutup minibus yang dikerubungi oleh warga. Apakah ini didugaannya IS berada di dalam atau bagaimana, Andri? Ya, IS karena sudah berada di ruang penyidik Marco Polres Padang Pak Yaman. Sedangkan warga yang berbondong-bondong ini di luar Marco Polres Padang Pak Yaman. Karena pagar dari Polres ini ditutup untuk menanticipasi warga masuk ke dalam. Begitu, Pak Andri. Baik, apakah Anda juga sempat mewawancarai keluarga dari IS ini setelah penangkapan IS? Ya, sampai sejauh ini saya belum menghubungi informasi, saya lebih bukuk pada penangkapan ini. Selanjutnya kita akan mencari informasi dengan peluang-peluang. Baik, terima kasih Andri Syaputra atas laporan Anda langsung dari Padang Pak Yaman. Kita menantikan informasi terbaru, mungkin ada mendapatkan keterangan langsung ataupun resmi dari pihak berwajib di sana. Terima kasih.